Halo, jumpa lagi dengan Food and Travel with Joy. Kali ini saya ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke kota Solo atau orang banyak bilang kota Surakarta. Di sini saya ajak kalian untuk jalan-jalan untuk melihat pasar gede. Seperti apa itu pasar gede di kota Solo. Ini adalah pintu utama pasar gede kota Solo. Mari saya ajak teman-teman lihat. Ini pasar gede. Di situ diresmikan tahun 2001. Ini begitu kalian masuk. Ini suasana pasar gedenya. Banyak yang jual macam-macam alat dapur. Lalu ada yang jual kue-kue juga. Seperti lihat ini baru masuk ada yang jual kue-kue. Lalu ada juga jual bumbu-bumbu. Seperti kerupuk, emping, gendar. Banyak sekali. Hampir setiap toko itu menjual kerupuk gendar. Dan pasar ini seperti saudara-saudara lihat bersih. Tidak ada sampah. Bersih sekali. Dan ini adalah pecel. Dia ini jual pecel bermacam-macam. Ada yang hitam itu pakai wijen hitam. Dan rasanya enak. Saya juga beli. Bisa satu bungkus atau berapa. Dan ini jual kue-kue kering. Dan jual ada teh. Teh kot teh yang di satu bag itu bermacam-macam. Bumbu-bumbu juga. Ada keripik-keripik juga. Saya senang sekali ke pasar gede. Bersih dan tidak becek. Dan juga banyak yang jual makanan, sayur. Dan ini juga ada yang jual makanan ini ya. Ada getuk. Jadi kita tinggal pilih. Nanti tinggal dibungkusin gitu ya. Banyak jajanan-jajanan tradisional. Dan ini es cendol. Dan di sini juga macam-macam isinya mau apa. Es cendolnya. Dan bersih ya. Seperti saudara-saudara lihat ya. Tidak ada laler. Tidak ada apa ya. Saya senang sekali makannya ke sini ya. Meskipun memang panas udaranya. Tapi bersih pasarnya. Dan banyak juga yang jual cendol. Bukan hanya dia aja. Ada beberapa juga ya. Ada yang ibu-ibu yang jual. Ini mas-mas yang jual ya. Dan ini Saya ajak saat ini ke makan ayam ya. Ayam goreng. Ayam goreng bakarto. Tembel. Nah ini adalah ayam goreng yang Presiden Jokowi suka makan di sini ya. Jadi ini saya hanya memperlihatkan saja suasananya. Ayam goreng bah kembel ya. Jadi sistemnya kalian order dulu. Ini berapa macam-macamnya. Nanti akan digoreng. Dan kalian akan diantar ke tempat duduk. Dan di sini juga banyak foto-foto Pak Ganjar pernah ke sini. Dan juga Pak Jokowi ya. Ada di sini. Itu foto-fotonya ada ditempel di dinding. Ini suasananya karena siang jadi sepi ya. Ya itu fotonya Pak Jokowi. Fotonya Pak Ganjar. Ya mereka pernah makan di sini juga ya. Ini ayam langganan Pak Jokowi ya. Dan ayamnya juga rasanya enak juga ya. Bukannya yang biasa aja ya. Tapi enak ya. Ya seperti saudara-saudara lihat. Itu ada foto-fotonya yang ditempel ya. Dan ini malamnya kita makan bakmi ya. Ini bakminya dimasaknya masih pakai tradisional. Pakai arang. Ini begitu saudara lihat cara membuat bakminya. Ini enak bakminya ya. Ini di tempat lain bukan tempat tadi ya. Di Solo itu banyak makanan-makanan yang enak ya saudara-saudara. Makanya saya betah di Solo. Saya pergi. Ini saya ke Solo dan menuju ke Dieng. Nanti video Dieng akan di video selanjutnya ya. Lihat. Mereka masih tradisional pakai arang ya. Kalau masak pakai arang itu akan wangi ya. Bau arangnya itu. Akan tercium sekali. Dan seperti saudara lihat. Meskipun pakai arang. Mereka bersih. Tidak ada kotoran di lantai ya. Memang banyak orang bilang Solo adalah kota yang bersih. Ternyata bersih. Dan ini KFC-nya Solo ada simbolnya wayang ya di depannya. Saya hanya kasih lihat itu simbol wayangnya. Yang unik gitu kan. Lalu ini di sepanjang jalan ini banyak lukisan-lukisan itu ya. Dilukis gitu loh pintu-pintunya. Dan ini adalah ice cream iconnya. Ice cream tantrum namanya. Tapi saya tidak coba ya. Karena saya tidak kepingin makan. Nah seperti saudara lihat. Ini lihat pintu-pintunya itu dilukis ya. Dilukisnya itu bagus sekali ya. Luar biasa artis-artisnya. Pelukisnya ini sepanjang jalan ini semua lukisan macam-macam ya. Saya tidak videokan semuanya. Hanya sebagian saja. Seperti ini. Lihat. Tembok dan pintu-pintu tokonya itu dilukis ya. Sangat baik. Sangat bagus ya. Dan ini adalah Pak Jokowi. Lukisannya Pak Jokowi. Luar biasa. Itulah. Sampai di sini dulu. Selanjutnya nanti saya akan ajak saudara-saudara berlibur ke tempat lain ya. Sampai jumpa. Di video-video selanjutnya.